Intro Jumat Tuhan Shalom Berjumpa lagi di hari yang baru ini Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan Sungguh bersyukur karena Tuhan Yesus baik Mengasih kita Bahkan memberikan nasihat Memberikan petunjuk Memberikan kekuatan iman buat kita Buka hati dengan sungguh-sungguh Terima firman Tuhan Maka saudara akan dikuatkan Dan kita akan memulai Perenungan kita di pagi hari ini Melanjutkan seri kotbah saya Yang berkaitan dengan 3 aspek Di dalam keselamatan Kita sudah belajar di dalam keselamatan Kita perlu juru selamat Karena kelemahan dan keterbatasan manusia Ketidakberdayaan manusia untuk memiliki standar Allah Kita perlu juru selamat Yang kedua Keselamatan perlu direspon dengan pertobatan Dan yang ketiga adalah hal yang sangat indah Ketika ada juru selamat Yang menawarkan keselamatan Kita merespon dengan baik Dan seperti yang kefirman Tuhan katakan Perhatikan dengan baik Dialah yang telah ditinggikan Allah sendiri Dengan tangan kanannya Menjadi pemimpin dan juru selamat Supaya Israel dapat bertobat Dan menerima pengampunan dosa Kisah para rasul pasal 5 ayat yang ke-31 Ketika merespon Anugerah Allah dengan bertobat Aspek yang ketiga yang akan dinikmati Orang yang percaya sungguh Bertobat sungguh Adalah pengampunan dosa Pengampunan dosa adalah Pengalaman keselamatan yang indah Aspek yang ketiga adalah Orang itu akan diberikan anugerah Yaitu pengampunan dosa Dosanya akan diampuni Dosanya akan dihapuskan Kesalahannya akan dilupakan Alkitab selalu menggunakan Mengilustrasikan dosa itu seperti hutang Dan ketika manusia berdosa Ada surat hutang yang dituntut Supaya dibayar Pengampunan dosa itu sama dengan Remisi atau grasi Pengampunan dosa Pengampunan kesalahan Sehingga tuntutan hutang itu Dihapuskan dan manusia Tidak perlu lagi membayar Konsekuensi dosa itu Ini adalah anugerah besar Ketika seseorang bertobat sungguh-sungguh Percaya sungguh-sungguh Beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Tuhan berjanji Ada pengampunan dosa Akan menerima pengampunan dosa Pelanggarannya dilupakan Konsekuensi dan tuntutan dosa itu akan Dihapuskan Wilman Tuhan begitu indah Sekali lagi Yang perlu dilakukan adalah bertobat Sungguh-sungguh Beriman sungguh-sungguh Percaya sungguh-sungguh Maka anugerah besar itu Akan menjadi milik saya Dan milik saudara yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Ini adalah sesuatu yang begitu indah Di dalam aspek keselamatan Kita bukan hanya diterima Allah Kita bukan hanya disambut oleh Allah Tetapi Allah melupakan Allah menghapuskan Allah tidak lagi mengingat-ingat Berbagai kesalahan dan pelanggaran kita Wilman Tuhan mengatakan Berbahagia Orang yang pelanggarannya dilupakan Yang kesalahannya ditutupi Yang pelanggarannya dihapuskan Rekonsiliasi terjadi Kasih Allah Dinyatakan dengan sempurna Wilman Tuhan ini Bialah meneguhkan kita semua Bahwa saya dan saudara Ketika sudah beriman kepada Yesus Kristus Saya dan saudara adalah orang-orang yang diampuni Tidak lagi diintimidasi oleh dosa Tidak lagi diintimidasi oleh masa lalu Tidak lagi dibayangi oleh ketakutan akan penghukuman Karena saya dan saudara berdosa Karena sudah ada pengampunan yang Tuhan sediakan Ketika saya dan saudara beriman Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua Memberkati dan menguatkan kita Di dalam menjalani hari ini Dan juga ketika kita mengikuti Jejak langkah Tuhan Yang Tuhan tinggalkan menjadi pengikutnya Kita berdoa Terima kasih untuk anugerah dan kemurahanmu Saya bersyukur buat pagi hari ini Tuhan Yesus mengasih kami dengan firmanmu Sungguh setiap waktu kami mendengar firmanmu Ada kekuatan iman Ada berkat rohani Ada kekuatan bagi manusia batinia kami Firmanmu menjadi kekuatan Menjadi pedoman dalam kami Berkati Jumat Tuhan dalam sepanjang hari ini Dalam nama Yesus kami berdoa Aamiin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!